Pemirsa polisi masih memburu pelaku pemerkosaan terhadap seorang bocah di Pandeglang, Banten. Sang bocah diculik dan diperkosa saat tengah tidur bersama kedua orang tuanya. S, bocah korban perkosaan hingga kini masih dirawat di RSUD Serang, Banten. Bocah berusia 5 tahun ini mengalami infeksi pada alat vitalnya, diduga akibat tindakan asusila yang dialaminya. Kondisi S kini membaik. Namun masih dalam kondisi trauma. Menurut keterangan sejumlah saksi, tindakan asusila terjadi Sabtu 9 Maret lalu. Saat itu es tengah tertidur bersama kedua orang tuanya. Tiba-tiba korban dibawa kabur melalui jendela. Pelaku kemudian mencabuli bocah malang ini di hutan dekat rumah korban. Peculik diduga masuk melalui jendela rumah yang tidak terkunci. Polisi hingga saat ini masih menyelidiki kasus ini. Polisi masih terus mencari barang bukti baru yang diduga masih tercecar di hutan lokasi tempat kejadian perkara. Dari Pandegelang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan.